Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama saya Bang Lewin Channel Di video saya kali ini teman-teman saya ingin share ke kalian cara mengembalikan aplikasi yang sudah terhapus dari HP Android tanpa kita memerlukan aplikasi tambahan Baik teman-teman, cara mengembalikan aplikasi yang sudah terhapus atau yang sudah hilang pada HP Android tanpa kita menghapusnya cukup mudah sekali teman-teman, tonton video ini sampai selesai jangan di skip dan jangan lupa like, subscribe dan aktifkan icon lonceng agar kalian selalu mendapatkan jika ada video yang terbaru dari channel ini baiklah kalau kalian sudah subscribe, kita langsung saja ke tutorial yang selanjutnya oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorial yang selanjutnya kita buka pada menu pengaturan atau setelan setelah kita buka menu pengaturan atau setelan, teman-teman kita scroll ke bawah disini kita klik pada aplikasi setelah kita buka pada aplikasinya, teman-teman disini kita scroll ke bawah sedikit disini kita pulihkan aplikasi sistem yang dihapus instalasinya oke, kita klik disini setelah muncul seperti ini, teman-teman unduh aplikasi lain nah disini teman-teman, disini kita melihat aplikasi yang sudah terhapus dari HP Android, kita boleh pasang aplikasinya disini teman-teman atau kita klik pada tanda panas sebelah kanan paling atas oke, disini teman-teman kita lihat aplikasi yang belum diinstal ya, tanpa kita harus melalui Playstore cara mengembalikan aplikasi yang sudah terhapus kita boleh install aplikasi dan aplikasi game ya, disini banyak sekali teman-teman aplikasi yang sudah terhapus dari HP Android kita boleh install aplikasi tanpa kita harus menggunakan Playstore baiklah teman-teman, inilah cara mengembalikan aplikasi yang sudah terhapus dari Android kita tanpa kita harus download dari Playstore terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menyukainya selamat menikmati